Oke ketemu lagi dengan Encik disini Nah Encik disini akan memberikan tutorial atau tips dan trik mengenai game Warnet Left 2 Nah disini Encik akan membahas yaitu salah satu dari komentar kalian di konten gue sebelumnya Komentarnya itu dari Vince KMX Kalau WL2 udah update langsung bikin konten lanjutan nafos 42 nya ya Oke teman-teman ya jadi di konten kali ini Encik akan membahas yaitu bagaimana cara menyelesaikan yaitu set quest nafos si alien part 2 di game Warnet Left 2 Untuk teman-teman yang ingin dapetin part 2 nya dari quest nafos ini Kalian harus update dulu di versi 1.5.4 atau lebih teman-teman ya Kalau dari teman-teman udah penasaran bagaimana set questnya dari nafos si alien part 2 ini Apa aja yang dibutuhkan dan bagaimana questnya Kalian jangan lupa untuk selalu ditinggalkan like, komen, dan subscribe dahulu Sudah? Terima kasih banyak langsung aja kita masuk ke game Warnet Left 2 nya Let's go Oke teman-teman ya kita udah masuk yaitu di game Warnet Left 2 seperti ini Langsung aja kalau gitu kita cek di tablet kita dan kita langsung masuk ke bagian jurnal quest seperti ini Karena disini chapter 4 udah selesai Kita lanjut untuk set questnya nafos si alien Ini adalah set quest nafos si alien yaitu yang part kedua ya Jalan ke dalam portal Untuk di semua waktu teman-teman ya langsung aja kalau gitu Untuk di set yang pertama kita perlu pergi ke sumur area A untuk masuk ke dalam portal ya Di semua waktu langsung aja teman-teman ya kita naik motor biar cepat Karena ini temanya alien kita pakai motor alien aja ya Untuk menuju ke sumur area A yang ada portalnya itu Langsung aja kita menuju ke portal yang ada di area A ini Kita sudah sampai di area A langsung aja kita akan masuk ke dalam portal ini ya Untuk di step yang pertama ini langsung aja kita masuk ke dalam portal ini Untuk step yang pertama Wah kemana kita ini Kenapa ketemu si dukun Tempat apa ini Kita cek dulu sekitar Tempat apa ini teman-teman Kenapa ada si dukun di dalam sini Bener sih si Robby bilang kalau ada si dukunnya itu di dalam sini Untuk di step yang kedua kita lanjut berbicara dengan NPC dukun di dalam portal tersebut Teman-teman yang langsung aja di step yang kedua ini Eh bos warnet kok sampean bisa ada di sini Ya aku ngerasa di dalam sumur ini ada aura yang menarik aku Terus aku kasih makan ternyata yang buka portal juga Ya ampun pantasan aku gak bisa keluar ternyata sumurnya hancur toh Pantesan arwah ningkini pada ngamuk loh Ngomong pakai bahasa Jawa dia Arwah tempat apa ini Biar sampean gak terlalu pusing aku jelasin inti newayo Oke sekarang kita ada di alam perantara Semua arwah singwis pergi dari dunia material akan melewati alam ini dulu Oh ini alam perantara Kebetulan sumur adalah katalis dari proses iku Karena sumurnya hancur maka keseimbangannya pun rusak Maka nih arwah baik dan arwah jahat pun kecampur Kita harus menenangkan arwah ningkini sebelum mereka berontak dan kembali ke dunia kita Tetapi maaf umurku sudah terlalu tua Aku gak sanggup untuk menenangkan mereka semua Jadi aku minta tolong sampean untuk menenangkan mereka yoh Sekarang aku akan memberikan sedikit kekuatanku kepada sampean Wih mantap nih Ingat sampean harus menyadari mereka yoh Kita dikasih kekuatan Bicara dengan tanah tanya tanah tanya tanah tanya Siapa ini dia ini Dukunnya gak ada Tapi ada si dia Ini dong Dan ternyata si dia Masa kalian lupa Kita lanjut kalau gitu Untuk di step yang ketiga Kita bicara dengan seseorang ya Gak tau siapa namanya Tanah tanya tiga disini Jadi di step yang ketiga Kita berbicara dengan seseorang Di dalam alam perantara ini Langsung aja kalau gitu ya Kita bincang di step yang ketiga ini Ah apa Lu siapa Oh lu yang bunuh gua kan Lu sengaja bakar gedung itu Biar gua mati kan Ah sini lu maju Lu Ini siapa guys Apakah kalian masih inget Kita bakar gedung dia Yang dimana guys Gua mau liat deh Siapa dia ini Langsung aja kalau gitu temen temen ya Kita hajar dia Darahnya 666 Gak tau namanya Langsung aja kita pukul Kita pukul lagi disini Kita berhasil mengalahkan temen temen ya Jadi di step yang keempat Kita harus kalahkan orang tersebut Dan ini Ada siapa lagi Pasti ini orang-orang yang dulu perah kita Aduh Kita lanjut Di step yang kelima temen temen ya Setelah di step yang keempat tadi Kita sudah berhasil mengalahkan seseorang tadi itu Kita lanjut Untuk mengalahkan orang ini ya Di step yang kelima Berbicara lagi dengan seseorang Di dalam alam perantara ini Langsung aja Step kelima Hah penjaga warnet Kenapa lo bisa ada disini Terakhir gue lagi di penjara sama bos meon Terus tiba-tiba ada ledakan Oh ini anak buahnya si meon kan Pas bangun Gue muncul di tempat gak jelas ini Tapi gue sendirian Bos meon gak ada Lo pasti lo kan yang ledakin penjaranya Ngaku lo Bos meon lo apain Waduh Disini Dia mau nyerang kita Darahnya 1300 Gak tau dia nih Anak buah si meon nih Kayaknya dia masih kesel temen temen ya Lemari kosong Apa tuh notifnya tuh Langsung aja kalau gitu Kita hajar dulu yang ini Kita fokus ke set quest Dari napos part 2 ini Oke kita sudah berhasil ya Jadi di step yang ke 6 Temen temen ya Dimana ya itu Kita sudah berhasil mengalahkan Dari seseorang itu tadi Atau mungkin tadi itu adalah Bodyguard dari si meon temen temen ya Kita lanjut disini Ini napos dong Jadi kita lanjut temen temen ya Untuk di step yang ke 7 Ternyata ini dia napos Oh jadi bedanya Bukan naposnya ada 2 Tapi napos ini beda alam Dia itu sebenarnya masih di alam Perantara temen temen ya Belum ke alam yang dia bikin tenang Jadi dia itu disini masih jahat Gini nih Dia pakai tanduk Terus kacamatanya Ya seperti ini Jadi identik dengan berwarna merah Temen temen langsung aja Kalau gitu kita bincang dengan napos Ini di step yang ke 7 Napos Eh siapa lu Akan gue bunuh Kata dukun Arwah baik dan jahat Kecampur Mungkin dengan mengalahkan napos Arwahnya menjadi lebih tenang Sebenarnya begitu Langsung merinding gak tuh Kalau gue liat si napos Kenapa begitu ya Apakah kalian juga Darahnya 6.666 Temen temen Si napos langsung aja Di step yang ke 8 Ini kita kalahkan si napos Untuk di step yang ke 8 Let's go Kita kalahkan seperti ini Kalau dipukul berapa sih Berkurangnya Wih lumayan banyak ya Jangan sampai kalah Kita harus kalahkan si napos ini 6.666 Kita hajar terus Hajar terus seperti ini Timingnya gampang sih Langsung aja kita hajar Kita sudah berhasil Mengalahkan si napos Temen temen ya Napos Aku gak tega Tapi kamu jahat Sampai Sampai ini merinding Aku harap Kalian yang menonton Juga merinding Dimana ada Ray Dia Halo ke Napos Ada si Vian Ini momen dimana Napos Nelamatkan si napos Nelamatkan si Vian Saat kejadi tambahan itu Nelamatkan si napos Apakah ini kamu? Ternyata setelah kita sudah berhasil mengalahkan napos ya Dari sisi jahat Dari sisi jahat Arwah jahatnya Kita ketemu dengan napos yang baik Temen temen ya Hah? Apa yang terjadi Loh encik Kenapa lo disini Napos Aku kangen Tapi Aku melihat kuburanmu Kenapa tidak ada Kamu di dalam kuburan Kamu digali oleh seseorang Apa? Maaf Napos gak bermaksud untuk menyakitin lo Gimana dengan keadaan temen temen disana Baik kok Kamu rindu kamu napos Hahaha Gue juga merindukan kalian Ini bikin gue sedih Ini momen banget sih Sumpah Gue harap kalian yang melihat konten ini Bakal sedih juga Kalau kalian sedih Kalian kasih lagnya juga Temen temen ya Biar kita mengenang Masa-masa bersama napos Tetapi encik Gak boleh berada disini Ini bukan tempat untuk orang yang masih hidup Sudah saatnya buat lo pulang Kembali ke dunia sana Gue harap Semua masalah lo selesai Terima kasih ya Udah ingat sama gue Apakah napos akan berada di monster museum? Karena Bang Andi bilang Nanti game-game yang sebelumnya akan diupdate Apakah monster museum akan diupdate? Terima kasih juga Udah berusaha selamatin gue Gue mau nitip salam ke yang lain Terutama buat Vian dan Paman Napos Sumpah Bang Winda harus main ini sih Sampai jumpa encik Jangan napos Eh bos Ayah Kenapa kalian bisa muncul disini? Aduh Ayahmu istara lu tuang ngoki Nanti saya ajelaskan sambil minum kopi ya Sekarang ayo kita berikan Ruang kepada boss warnet Dia baru way ketemu Koncol lamanya Oh oke Sampai ketemu ya bos Dan akhirnya disini Kita udah selesai ya Untuk set quest napos Si alien part 2 E-game warnet life 2 Teman-teman Kita dapat yaitu XP 1000 Dan LP 13666 Karena ini angka sial Ditambah angka hantu Atau angka yang mistis ya Langsung aja kita ambil disini teman-teman ya Kita cek lagi Di bagian set quest Sepertinya napos di alien udah kelar Tuh udah selesai teman-teman ya Jadi kita sudah bertemu napos Kukira napos hidup kembali Ternyata gak hidup lagi teman-teman ya Ya sudahlah Hero kan itu ya Lemari kosong Jadi seperti itu aja Mengenai cara menyelesaikan Yaitu set quest napos Si alien part 2 Di game warna 2 Jadi bentar doang ya Tapi itu sumpah Itu momen banget Merinding banget Kalau kalian juga merinding Kalian bisa tulis di kolom komentar Teman-teman ya Gue merinding Sekarang coba lihat Di guburan napos Aku penasaran Di guburan napos Bagaimana kabarnya Karena disini kita udah samperin dia Kita ingin tahu Kabar dari guburan napos Aduh motorku mana ya Oh ini motorku ada Kita ke guburan sinapos dulu teman-teman ya Sebelum kita udahi konten ini Kita akan intip dulu Ke guburan sinapos Kita langsung aja Menuju ke guburan sinapos Teman-teman ya disini Kita langsung turun Kita cek ke guburannya Apakah guburannya sudah tertutup Apakah masih tergali Astaga Kenapa guburan napos masih tergali sih Napos Napos Rioke Napos Apakah kamu ada easter egg Kalau kita kasih barang Kamu akan muncul napos Sumpah serius Selanjutnya kita cek dulu ya Di toko alien Apakah Si napos ini Akan ada di toko alien ini Siapa tau ada easter egg ya kan Kita cek dulu Ternyata gak ada teman-teman Halo paman Aku mau bercerita Kalau aku habis ketemu napos Meskipun di alam yang berbeda Sudah tidak apa-apa Mungkin kalau aku belikan barang Mungkin dia bakal muncul ya Kita coba belikan bunga aja Iya mungkin tiga bunga ini Bisa membantu dia Kita langsung aja teman-teman ya Balik ke kuburan di sini Napos Siapa tau kalau dia dikasih barang Dia bisa muncul di atas Seperti di warret left 1 kan Kita coba ya teman-teman ya Sebelum kita ke napos Ternyata bener dong Ada patung si meon Karena si meon Si Ivan bisa selamat teman-teman ya Jadi disini ada patung Sarah Sama patung si meon Kita sekarang coba kasih ke napos Apakah bisa Kok gak bisa Disini juga gak hilang Berarti gak ada interaksi Teman-teman ya Kita coba Taruh bunga disini juga Bisain pisara Gak bisa juga Kita sudah kembali ke kota warret kita Teman-teman ya Jadi seperti itu aja Mengenai Cara menyelesaikan Yaitu set quest Napos di alien 42 ya Di game warret 2 Teman-teman ya Siapa disini yang sedih Siapa disini yang merinding Siapa yang disini suka Ketemu napos lagi Meskipun ini di alam yang berbeda Ternyata napos beneran Meningsoy Tidak bisa kita bantu Untuk hidup kembali Teman-teman ya Jadi kita harus ya Ini masalahnya Bang Andi Tolong deh Kalau warnetnya ini ditutup Toko atas itu Jangan dibuka dong Gimana ceritanya Gitu kan Seperti itu aja Jangan lupa untuk Selalu ditinggalkan Like, Comment, Subscribe Sampai jumpa di kota selanjutnya Dan bye-bye semuanya Terima kasih banyak Terima kasih juga untuk napos Terima kasih untuk ceritanya Mengenai Mengenang napos ya Sedih